Jelang pembelajaran tatap muka secara terbatas dilaksanakan ratusan siswa SMP SMA dari 10 sekolah di Kecamatan Tebo Ilir, Kebupaten Tebo menjalani suntik vaksin tahap pertama. Pelaksanaan vaksin secara massal yang digelar di kantor Kecamatan Tebo Ilir, Kebupaten Tebo disambut antusias para pelajar. Para pelajar rela mengantri dari pagi demi mendapatkan giliran vaksin. Seorang pelajar SMP Negeri 42 Desa Muaroketalo Tanti, Dwi Sari, mengaku senang usai disuntik vaksin. Ia berharap setelah divaksin, proses pembelajaran tatap muka kembali bisa dilaksanakan. Reaksi setelah divaksin gimana? Kalau saya sih, cuman tegar aja. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang digelar di kantor Ciamat, tidak hanya dari kalangan pelajar saja, tapi juga diikuti masyarakat umum. Intizam, TVR Jambi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.